Dalam pres konferensinya, Komnas HAM mengatakan bahwa ada dugaan kuat kekerasan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada PC. Bagaimana menurut Anda? Begini ya, saya melihat temuan Komnas HAM ini kok aneh ya. Janggal. Menjadi masyarakat bingung begitu. Nah inilah yang membuat, kalau istilahnya Pak Jokowi membuat kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya ingin bincang-bincang dengan Dr. Anwar. Beliau praktisi hukum, juga mantan anggota DPR RI dari praksi PKB. Dan juga banyak menyelesaikan kasus-kasus persengketaan antara PKB Muhammad Iskandar, juga dengan Gus Dur. Nah, apa kabarnya Pak Anwar? Alhamdulillah, baik-baik. Baik, ini kemarin ini rame ya, sekarang ya, sekarang itu rame tentang temuan yang dari Komnas HAM tentang kasus Jenderal Sambo. Salah satunya, kemarin fakta diungkapkan ke media. Nah, itu satu. Terus yang kedua, temuannya berbeda dengan hasil yang dilakukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian, bahwa tidak ada pelecehan seksual, dan itu kasusnya kalau tidak salah sudah ditutup, coba ya. Ya. Nah, dalam press conference-nya, Komnas HAM mengatakan bahwa ada dugaan kuat kekerasan seksual yang dilakukan oleh Joshua kepada PC. Bagaimana menurut Anda? Begini ya, saya melihat temuan Komnas HAM ini kok aneh ya, janggal. Oh, iya. Pertama, temuan itu diungkapkan setelah polisi membuat penyidikan, melakukan penyidikan. Nah, setelah melakukan penyidikan, polisi, itu kan ada beberapa laporan ya, laporan pembunuhan, dan laporan pelecehan seksual. Laporan pembunuhan lanjut, sampai tingkat penyidikan, bahkan sekarang sudah diberkas. Rekonstruksi sudah. Ya, dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Laporan pelecehan seksual dihentikan. Karena tidak cukup bukti. Ya, ya, ya. Nah, ini pro justisial loh ya, yang polisi itu penyidikan. Nah, dan polisi lebih presisi kalau menurut saya. Ya, ya. Jadi temuan polisi itu lebih presisi. Lebih presisi. Karena berdasarkan hasil penyidikan, penyidikan, dengan metode-metode yang telah dibakukan. Ya, ya. Nah, sekarang yang Komnas HAM kalau menurut saya, masih diragukan. Kan hanya melihat-melihat saja. Tidak mem-BAB sampai detail. Ya. Kemudian yang kedua, juga tidak dilakukan cross-check dengan alat-alat bukti. Ya, ya, betul. Nah, kalau polisi kan lain. Mereka di meriksa lapor, meriksa saksi-saksi yang ada di TKB. Kemudian memeriksa alat bukti. Ya. Kemudian dia, polisi juga punya laboratorium forensik. Ya. Punya inafis, punya banyak komplit. Ada dokternya semua di situ. Jadi, menurut saya, kalau saya pribadi lebih percaya hasil pemeriksaan polisi. Lebih presisi. Lebih presisi ya hasil dari polisi. Nah, ini simpulan-simpulan dari Komnas HAM ini kok bisa seperti itu, gitu ya. Kira-kira ini. Dari mana fakta-fakta yang mereka-mereka ini dapatkan? Makanya yang saya sampaikan tadi, itu janggal. Janggal. Kesimpulan Komnas HAM itu janggal. Dari awal beda dengan yang sekarang. Dan kenapa itu disampaikan di saat polisi sudah rekonstruksi dan sudah melimpahkan berkas kekejaksaan. Iya, iya, iya. Artinya kalau sudah dilimpahkan kekejaksaan, fakta-fakta yang disodorkan oleh Komnas HAM itu menjadi second opinion atau sama sekali tidak mempengaruhi? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap berkas. Kalaupun ada temuan lain, sesuai dengan undang-undang tentang HAM, tugas Komnas HAM adalah melakukan penyelidikan dan pemantauan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak. Iya, oke. Nah, ini kan tidak pidana umum. Pembunuhan itu kan tidak pidana umum. Iya, iya. Nah, pelakunya jelas. Iya. Dan pelakunya bukan institusi. Iya. Jadi tugasnya Komnas HAM itu hanya memantau apakah ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi atau tidak. Iya, iya, iya. Nah, di sini perkaranya tidak pidana umum, polisi sudah melakukan penanganan profesional dan sudah ditemukan tersangkanya, sudah diberkas tersangkanya ditahan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Iya, iya, iya. Artinya perkara itu penanganannya sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi. Iya, iya. Nah, ini tugas Komnas HAM hanya memantau apakah polisi melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Atau tidak. Nah, tapi kemarin temuannya bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat. Ini betul, hasil temuan ini. Ya, kalau menurut saya ya sudah benar. Memang tidak ada pelanggaran HAM berat. Iya, iya. Kalau kepelanggaran HAM berat itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Iya. Nah, ini kan enggak. Ini kan person-person. Iya, iya. Jadi, kalau pelanggaran HAM itu kan oleh institusi atau oleh negara terhadap rakyat. Iya, terhadap rakyat. Dan sifatnya masal atau besar. Masal-besar. Nah, kalau ini berarti kan oleh apa? Person-person. Person-person. Person-person, iya. Dilakukan. Dan ini urusan pribadi. Pribadi, iya. Bukan urusan negara. Iya, iya. Oke. Itu di situ. Kalau statement itu sudah betul ya, Komnas HAM. Iya. Kemudian, public expose itu bagaimana ini, Pak Anwar? Boleh-boleh saja melakukan public expose, tetapi sesuai dengan aturan perundang-undangan bahwa hasil pemantauan, hasil penyelidikan Komnas HAM itu seharusnya disampaikan kepada DPR. Hmm, disampaikan kepada DPR. Iya, betul. Terus kemudian DPR. Kemudian DPR yang merekomendasikan, oke, kasus ini tidak lanjuti, oke, kasus ini hentikan oleh kasus ini. Ini DPR. Yang merekomendasikan. Berarti sebetulnya Komnas HAM di sini hanya mengambil atau menginvestigasi? Betul, hanya investigasi, hanya melakukan monitoring, pemantauan, penyelidikan, ya. Kalau umpamnya public expose ke media ini bagaimana, nih? Ya, itu sebetulnya orang di, apa ya, dilarang undang-undang pun tidak, tapi kalau menurut saya gak etis itu kan, ya. Begitu, begitu ya. Gak etis. Jadi, mestinya laporan itu bersifat rahasia. Rahasia terhadap lembaga negara. Tembagaan lembaga negara. Ya, apakah polisi dalam hal ini melakukan pelanggaran atau tidak? Nah, itulah yang disampaikan kepada DPR. Oke, iya, iya, iya. Nah, di DPR nanti manggil polisi, Kapolri, eh, kamu melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran HAM. Karena ini, 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 karena ini, 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 ini. Ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM. Oke. Jadi, artinya ketika hasil temuan dari Komnas HAM, kemudian diekspos ke media, kemudian juga hasil investigasi atau hasil BAP kepolisian, ini menjadi berbeda antara satu sama yang lain, Komnas HAM dan Polri. Ini yang menjadi masyarakat bingung, begitu. Ya, inilah yang membuat, kalau istilahnya Pak Jokowi, membuat kegaduhan. Ya, 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 ya. Semestinya kalau mereka melakukan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan, ya, mereka tugasnya diem. Ya, ya. Jadi, membuat laporan selengkap mungkin, sedetail mungkin, ya, ya, disampaikan kepada DPR, ya, baru, atau Presiden sebagai Kepala Negara. Oke. Dari situ ada tindakan. Nah, iya, jadi, perintahkan, wah, ini, loh, kamu melakukan pelanggaran negara. Jadi, apakah nanti informasi yang didapat oleh Komnas HAM ini, apa, memperkuat, apa, alat bukti atau sebaliknya? Ya. Kan, masih bisa di situ, ya. Betul. Ya, oke. Dan karena ini penyidikan, pro justisia yang dilakukan oleh kepolisian, ya, enggak. Dan, tidak ada alasan atau tidak ada dasar hukum bagi polisi akan mengomodir, mengomodir. Komodir hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM, maka itu juga enggak ada artinya. Jadi, seharusnya... Kalau dirapaikan juga enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Ya, ya. Seharusnya hasil temuan itu, apa, ditemukan atau disampaikan sebelum rekonstruksi dan sebelum data-data itu komplit, gitu ya? Ya, itu, idealnya sih begitu. Idealnya seperti itu. Ya, tadi misalnya itu disampaikan ke DPR, ya enggak. Ini loh, bahwa ini hasil penelitian kami seperti ini. Nah, sekarang hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penyidikan. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Oke, ya, ya. Nah, apalagi kalau dia sudah statement sejak awal, statement awal, tengah, sama akhir ini udah beda-beda. Udah beda-beda, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oke, Pak Anwar, terima kasih informasinya yang sangat akurat, kemudian juga hal-hal yang berbawah hukum. Terakhir, mungkin statement, closing statement, Pak Anwar, terhadap institusi atau siapapun terhadap kasus Jenderal Sambo ini. Ya, kalau menurut saya, karena polisi sudah menangani perkara ini sesuai dengan prosedur hukum, ikuti saja. Oke. Ya, kita di luar itu hanya melihat, mendengar, kemudian meraba-raba. Yang tahu sebenarnya. Yang tahu sebenarnya. Yang tahu sebenarnya. Yang adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Makanya ikuti, awasi jalannya pemeriksaan, jalannya pemeriksaan perkara ini yang dilakukan oleh polisi. Kita memang harus mengkritisi, tetapi kita jangan masuk ke wilayah penyidikan. Oke, yang terlalu dalam. Yang terlalu dalam. Ya, ya. Nah, nanti opini sudah terlanjur keluar, ya enggak. Ternyata hasil penyidikannya lain. Lain. Ya, itu. Ya, itu yang jadi bahaya. Sehingga persepsi publik ini akan beda. Oke, ya. Ya enggak. Kita hargailah. Saya mohon maaf, kecimpung di dunia hukum sudah 30 tahun. Ya enggak. Baru kali ini saya menemukan keberanian seorang pimpinan polisi yang menindak anak buahnya begitu banyak. Dan yang ditindak bukan yang kerojok-kerojok. Jenderal ditindak semuanya. Ya enggak. Diproses dengan transparan, dengan adil, dipecat, diumumkan kepada masyarakat. Berarti ini memang sebuah prestasi dari Jenderal ini ya, SIGIT ya? Iya, betul. Prestasi. Kita apresiasilah kinerja Pak SIGIT sebagai Kapolri yang telah menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Cuma memang harus kita akui, ada beberapa hal namanya transparan itu tidak semuanya harus kita buka ke publik. Tidak. Orang itu transparan boleh, tetapi si transparannya orang kan ada aurat namanya aurat yang harus ditutup. Tidak semuanya harus dibuka. Ada satu saja sedikit yang ditutup. Sama, bisa ditutup itu bukan untuk nutup-nutupi air, bukan. Tetapi ini adalah untuk kepentingan penyidikan. Dalam arti ini teknik penyidikan. Kalau dibuka semuanya, kasarannya ya nanti orang itu bisa siap-siap untuk menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Baik Pak Anwar, terima kasih informasinya dan diskusi hukum yang mencerahkan. Mudah-mudahan polemik di masyarakat ini cukup reda ya. Juga kita percayakan terhadap institusi Polri bagaimana menangani kasus ini. Progresnya kita lihat sudah on the track ya. Ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.